Nisha Ahmad melepas hijab. Wajahnya dibilang makin aneh karena dugaan Oplas. Dilansir dari suara.com Nisha Ahmad diketahui tampil berhijab setelah pulang dari ibadah haji pada akhir Juni 2024 terlalu. Namun sejak Sabtu 3 Agustus 2024, Nisha kembali melepas hijabnya. Saat mengandiri acara lonceng peradu kecantikan, Nisha Ahmad mengenakan gaun lengan pendek di atas siku dan panjang di atas lutut. Sedangkan rambutnya tampak digelut rapi. Pada Minggu 4 Agustus 2024, Nisha Ahmad kembali tampil serba merah tanpa hijab. Bedanya, Nisha kini membiarkan rambutnya yang panjang tergerai dan sudah dirias MUA Megawati. Sayangnya, komentar netizen justru menyoroti wajah Nisha Ahmad yang dinilai makin aneh. Terutama di bagian hidung, adik Raffi Ahmad tersebut terlantas kembali diduga operasi plastik alias OPLAS. Tim yang suka wajah diang dulu, komentar akun etairilyani. Lebih cantik aslinya dulu, sekarang jadi aneh mukanya sayang. Saat akun etochan. Bagaimanapun murni asli pemberian awah itu lebih cantik. Atau maaf ya, males akun etiyanku. Lebih bagus dulu sih, jujur aku, kata akun etsantikaputri9. Tentang tipe gitu, Nisha Ahmad tampak tak menggubris komentar-komentar warganya tersebut. Dugaan Nisha OPLAS bagian hidung seperti sudah rame dibicarakan sejak sebelum berangkat haji. Nisha Ahmad diakali OPLAS karena hidungnya terlihat semakin mancung saat pulang dari Korea Selatan untuk liburan bersama keluarganya. Tak disangka, baru terungkap bahwa Nisha pergi ke Korea Selatan setelah menggugat cerai sang suami. Nisha Ahmad menggugat cerai Andika Rosali pada 10 Mei 2024. Sekitar tanggal itu, Nisha liburan ke Korea Selatan bersama keluarga yang diduga juga momennya melakukan tindakan OPLAS hidup. Sebelum berangkat haji pada 8 Juni 2024, sidang perdana perceraian Nisha Ahmad dan Andika Rosali ternyata sudah berlangsung. Semua tertutupi karena Nisha dan Andika tetap kompak. Nisha Ahmad dan Andika Rosali tetap merayakan ulang tahun anak bungsu mereka pada 2 Juni 2024 pertama. Saat Nisha berangkat haji pun, Andika masih mengantarkan dan mengaku memberikan ridonya untuk sang istri. Perceraian Nisha Ahmad dan Andika Rosali baru terungkap ke publik pada akhir Juli 2024. Alhasil, persidangan pada 1 Agustus lalu tidak dihadiri ke 2 pelah pihak. Muncul dugaan bahwa penyebab perceraian Nisha Ahmad dan Andika Rosali adalah KDRT. Namun, menurut pengacara, Nisha dan Andika memutuskan cerai karena kerap cekcok. Nisha Ahmad diketahui menikah di usia 19 tahun. Setelah 13 tahun berumah tangga dan dikarni 3 orang anak, Nisha yang nikah muda diceritakan tak bisa lagi berkompromi dengan percekcokan dengan suaminya. Padahal, selama ini rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosali jauh dari gosip miring. Andikanya pernah dituding menumpang hidup kepada keluarga Raffi Ahmad, tetapi akhirnya mengajak istri dan anak-anaknya pindah rumah pada 2021 lalu. Terima kasih telah menonton!